Intro Hai Bumirsa, apa kabar? Masih sehat? Masih semangat? Harus dong! Ini udah kamis malam by the way Artinya Yaya Ahmad udah siap-siap aja ya Nemenin kamu di Pojok Travel Hai Bumirsa, apa kabar? Senang sekali saya Yaya Ahmad Bisa kembali hadir menjumpai Anda di Pojok Travel Kira-kira hari ini di Pojok Travel Mau melihat proses pembuatan apa ya? Biasa kan setiap Pojok Travel Ada tutorial proses pembuatan suatu produk Dari awal sampai akhir Hari ini apa? Yang jelas di depan saya Sudah ada potongan-potongan kain perca Ya jadi sudah pada nebak dong Ini kita akan membuat satu produk kerajinan Dari bahan perca, bener banget Di sebelah saya sudah ada Mbak Ana Setiana Yang setia banget Setia ya? Setianya sama Ana Mbak Nana pagi lainnya Honor dari Maharani Craft Dan beliau ini adalah masternya pemanfaatan perca Ini bener Sejak upata memandang isinya cuma perca aja Dan itu bener-bener dimanfaatkan sama Mbak Ana Ya kan? Nana apa Ana sih? Ana Oke Dan Mbak Ana Sebelum kita ngobrol-ngobrol Dan sebelum kita ngasih lihat ke pemirsa Gimana sih proses pembuatan produk yang estetik banget Yang cantik Yang mempunyai nilai jual Yang bener-bener dari pemanfaatan kain perca Itu Mbak Ana awangnya kenapa sih kok tertarik untuk mengolah kain perca Jadi produk yang asik banget Yang cantik seperti kita berdua Kebetulan kok lahir di Pekalongan Kebetulan lahir di Pekalongan Yang tahu ini adalah kota surganya perca Iya gak sih? Iya Kan batik, kota batik ya Dan disini sudah terkenal konveksinya Kita ngeliatnya sampahnya nih Ya betul-betul Kira-kira sampah itu mau dia jadi apa Padahal setiap rumah produksi di Pekalongan Yang begitu banyak itu menghasilkan kain perca Kain perca bener Tapi kalau kain perca cuman kita bikin Bersumbaman, nyurun sewu, keser segala macem Value-nya kayaknya Kayaknya bisa dijualnya cuman murah Ya namanya juga kerajinan tangan Titik beratnya tentu aja pada keterampilan Kelincahan dan fungsi tangan Untuk mengolah bahan baku yang ada di sekitar Alih-alih jadi benda yang nyepet-nyepetin mata Dan gak ada nilainya Bahan itu akan diubah jadi sesuatu yang bernilai estetis Dan tentu aja laku kalau dijual Salah satu bahan yang dari dulu sampai sekarang Sering banget dijadikan kerajinan Adalah kain perca Iya kain perca Kain sisa dari pembuatan pakaian atau sejenisnya Dan macem-macem banget pemanfaatannya Ada yang langsung diolah ketika masih dalam bentuk Potongan random Paling diseragamin aja bentuknya Atau ada juga yang emang niat banget digabungin dulu Untuk kemudian baru dirubah menjadi kerajinan yang unik Nah narasumber kita kali ini Ana Setiana Menggunakan cara yang terakhir Di tangannya kain perca digunakan sebagai bahan utama Pembuatan tas unik, cantik, menarik, eksotik Pengen tahu seberapa kreatifnya beliau? Mari-mari Jadi mbak Ana udah janji sama kita Untuk pojok terambil hari ini Pemanfaatan kain perca membuat tas bentuk dapel Bentuk ya bener ya? Bentuk ya dapel Ini lucu banget Ini mic match warnanya juga matching Cantik Oke Pertama berarti apa yang harus kita lakukan dulu dengan perca-perca yang ada di depan kita Jadi dari perca-perca yang ada Kita pilih nih Ya kira-kira warna yang cantik kayak gitu tuh mau di warna apa Kayak gitu kan Cuman mungkin kalau misalnya saya punya warna hijau, warna biru, warna merah Di mic match lah ya, paling gak ini masuk lah Sesuaiin aja Dilihat itu cantik Jadi ini biru Biru Oke biru ya Kalau misalnya merah ya monggo sih merah Ijo, ini ijo sama kuning Kuning-kunir Dan masuk banget Lucu banget Mungkin sebenernya pada dasarnya saya gak punya polos ijo nya Tapi Jadi jangan salah ya Ini gara-gara gak punya polos ijo tapi hasilnya bagus banget Ini kelihatin kayak bener-bener direncanain dari awal Padahal ini gak sengaja Hanya perca Setelah kain perca kita pilih-pilah Terus dipotong sesuai keinginan Bisa 10 cm, 15 cm, atau 20 cm Kita sisihin dulu Secara bahana mau ngasih lihat dulu nih Satu formula rahasia Gimana sih supaya bentuk tas dapel Yang akan kita buat kali ini itu Bentuknya bener-bener sesuai Gak mencong-mencong Tas dapel sendiri kan memiliki bentuk yang cenderung unik ya Alias meruang lebar di bawah Dan agak mengecil di atas Harus teliti bener ketika mau bentuknya Salah sedikit? Hampir udah Jadi sebelum memulai menyatukan potongan perca-perca tersebut Mbak Ana ini bikin pola atau patron dulu Dengan cara membuat gambar kotak-kotak Yang urutannya itu harus pas Ada rumusnya tuh Dua, empat, lima, lima, empat, dua Ini biar mempermudah Mungkin ya pemirsa di rumah biar mempermudah Kotak-kotak yang tadi kita sudah pilih Sesuai warna Nanti kita akan sambung-sambungkan Sambungkannya itu ada sambungan pertama Sambungan kedua Sambungan ketiga Sambungan keempat Kelima dan ke enam Yang pertama sama yang ke enam Itu akan sama Yang kedua dan ke lima Ke tiga dan ke empat Jadi kalau yang sambungan pertama terdiri dari dua kain Sambungan kedua empat kain Terus lima Terus lima Kembali lagi berdua Empat Ini rumus ya Dicatat nih pemirsa Jadi nanti bisa sambil melihat ini Sama sekaligus mungkin praktek di rumah Karena kenapa harus disusun begini Karena nanti biar posisinya bisa bentuk double Itu kuncinya dari pola Oke Jadi Yang keempat Yang dari yang sambungan kedua dan ketiga Akan sama dengan sambungan keempat kelima Ini yang sering kali kalau saya ngajar ke anak SM kan Ada pembelajaran ibu-ibu gitu ya Sering kali rancunya disini Kalau ini sama ini tidak sama Jadi ini yang gatuk yang sebagian atas Ini yang gatuk yang 45 bagian atas Oh gitu oke Itu diperhatiin banget ya Keliru istilahnya Nanti gak ketemu modelnya Ini harus seperti ini persis Plak keti plak Plak keti plak Biar ketemu bentuk double Bentuk double seperti ini Nah ini kalau sudah di Sudah disambung-sambung Jadinya seperti ini ya Jadi 1, 2, 2, 4, 5, 5, 4, 2 gitu ya Betul Nah ini pemirsa nih Nah ini yang rata sambungannya Jadi yang sebelah sini yang rata Oke Jadi ada sisi yang berseberangan Nah ini kalau sudah dijadiin satu Dengan bentuk double seperti ini Sesuai dengan rumus atau pola Yang digambar tadi sama mana Selanjutnya ini akan diapakan Ya udah yang penasaran Yang mungkin dari tadi udah gak sabar Pengen tahu kelanjutannya Tetap aja di pojok terampil Sampai jumpa di video selanjutnya Oke dilanjutin lagi Masih di pojok terampil bersama Mbak Ana Yang akan memperlihatkan kemampuannya Wah Keahliannya beliau membuat Atau memanfaatkan kain perca Hari ini dibentuk cantik Menjadi sebuah tas dapel Bisa orang inget dapel tuh inget kue Kue legendaris gitu ya Iya Kalau tadi kan kita di atas Sudah ngeliat nih Bentuk pola Yang tadi 2, 4, 5, 5, 4, 2 Apal ya Langsung apal Langsung apal Sekarang ini lagi ada sisa-sisa Perca juga yang akan dibentuk seperti itu Jadi ada 2 gitu kan Iya Saya pikir memangnya tinggal nunjuk-nunjuk doang Karena karyawannya banyak Ternyata bisa jai juga Kan kesannya kan biar kayak Pinter kayak Kesannya Oke deh Ini untuk Kan tadi aku sebut mau nanya nih Mbak Ana Untuk kotak-kotaknya itu Apakah ukurannya harus Seperti yang ada di depan kita Yang dicontohin Kalau disini aku pakai 15 cm-an 15 cm Sebenarnya nggak harus Karena kan keterca Jadi kita kira-kira dari limbah itu Kita dapat ukuran berapa nih Banyaknya Nah kalau misalnya kita bisa 15 cm-15 cm Oke bisa Nggak bisa 10 cm-10 cm juga nggak apa-apa Tapi akan bentuknya Lebih kecil otomatis Terus Kalau misalnya nih Tadi kan 15 cm Ukuran yang ini kan 15 cm ya Sementara Rumusnya tadi Seperti yang dicontohin sama Mbak Ana Itu kan polanya seperti itu kan Itu kalau ukurannya lebih kecil lagi 10 cm Itu apakah sama? Sama Jadi pola yang tadi Bisa dimanfaatkan untuk berbagai ukuran Oh gitu Cuman hasil jadinya Lebih kecil Doppelnya akan lebih kecil Atau kalau yang 15 cm mungkin doppelnya jadi besar Nah tergantung kemanfaatannya Kalau mungkin yang 10 cm Kita cuma bisa masukin lipstick Nama bedak Nama bedak Tapi kalau yang 15 cm bisa masukin mukena Ya gitu mungkin Masukin jajan Masukin jajan Boleh Pun lebih besar juga nggak apa-apa? Kalau misalnya orangnya mau bikin Ah kayaknya kalau ukuran 15 cm kecil Nah gede dong Oke Cuman polanya seperti itu ya Cuman kembali lagi Percanyaannya nggak ukuran besar ya Betul Terus untuk kainnya sendiri Ya Untuk kainnya jenisnya apa nih? Ini Katun Kan kita dapet dari limbah konveksi baju Batik 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 Tapi yang untuk dibaju Bukan untuk didaster Karena beda Kalau untuk didaster Biasanya mereka pakai bahan bakunya Mori nya kan mori santung Atau rayon Itu lebih lentur kan Dan Apa namanya Kurang bagus ya? Atau bagaimana? Mungkin kita akan Maintainsnya lebih lama Karena butuh strika Butuh dirapi-rapiin Oh gitu Tentara kalau kartun kan Udah enak lagi ya Udah ini ya Tumpah gitu ya Oke Ini berarti udah selesai belum? Sudah ya Sudah selesai Terus nanti Kalau rumus seperti awal tadi polanya Dua Empat Lima Lima Empat Dua Oke Dan setelah itu berarti tinggal di Setelah itu istilahnya kalau orang pekalongan ngomong dirajang Dirajang bukan berarti bawang ya Dirajang berarti bukan daun bawang Dirajang untuk Menyatukan dengan Busa lapis belakang Busa lapis Iya Kalau busa lapis kan ukurannya juga Beda-beda ya Ketebalannya gitu Ketebalannya Iya saya pakai yang tiga mili Tiga mili Tiga mili bisa Dua mili bisa Cuma kalau dua mili terlalu tipis Ataupun Teman-teman kalau misalnya di rumah tahu Dan biasa main di jahit-jahitan Ada namanya busa ati Busa ati Busa ati Bentuknya lebih kaku Tidak selemes tadi Tapi ini lemes deh kayaknya enak ya Iya enak lemes Akhirnya suka pakai busa Kalau tadi kan Mbak Ana sempat bilang Nih ada beberapa yang dibordir juga Kalau ini gak perlu dibordir ya Karena udah penuh dengan motif ya Tergantung kita dapat percaya apa nah Kembali lagi kreatifitas Kita dituntut nih Misalnya kalau kita dapatnya motif semua kayak gini Otomatis kita gak bisa bordir Tapi kita bisa ngerajang tadi Ngerajangnya mau bentuk diagonal kah Atau mau dibordir nanti dibentuk Jai Istilahnya diputar-putar Itu kan nanti ada motif lagi Ataupun kita mau Nah ini ada contohnya ini disini Ini yang saya kombin dengan kain polos Nah di kain polos ini Yang polosnya bisa kita eksplor dengan bordir Makanya sudah ada polanya ya Sudah Polanya ini cari gampangnya ya Kita bikin bunga-bunga gitu Atau bikin mawar gitu Atau bikin obat nyamuk Itu kan mobok sih sebenernya Oke Jadi ini tergantung dari yang membuat aja deh Kreatifitas gitu ya Iya Kita bisa langsung melihat proses menempelkannya dengan bordir Oke Oke Oh jadi kita akan ke sebelah sana Ke bapak sepil Pak Budi Pak Budi Kita akan ke mesin Pak Budi Untuk melihat proses pembordiran Jadi untuk supaya juga gak lari-lari dong ya Betul Oke yuk disana yuk Jadi ini kan tujuannya untuk mengikat antara busa sama kainnya Biar gak kemana-mana Jadi kita manfaatkan Kebetulan ada tenaga bordir Dari tasik ini kebetulan Wih Ini Jadi ini Kita satukan dengan Bentuk-bentuk bordirannya Ini saya Contoh yang simple aja Saya bikin mawar disini Jadi bentuk bordirannya akan kita Udah digambar Dipolah di awal Dipolah dulu Jadi Di awal dipolah dulu Bentuknya gambar mawar kayak gitu Nah Lalu Mas Budi akan bikin pola mawarnya Nah Ini sesengaja Kak bikin warna juga Siap-siap Orangnya putih ya Jadi Ini akan Tetap-tetap satu warna ada kan Betul-betul Ini diisi semua yang polos-polosnya Nanti akan tampilannya akan dibuat Tampil Ini untuk bordir sendiri Selain berfungsi mempercantik tampilan Ini kan juga mengikat juga ya dengan busanya ya Iya Mengikat kan Jadinya kan akan sama busanya Tidak Tidak Lari-lari Betul Oke Ini berarti dari Apa namanya pola yang tadi dibentuk Dibentuk Di gambar Itu semuanya akan dibordir full Iya Dibordir full Untuk bagian yang polos-polos Polos-polos aja Ini biasanya butuh waktu berapa lama Untuk full kayak gini Cepet banget Cepet ya Pake mesin juga Dan Pak Budi kayaknya udah Mahir banget ya Pak Iya Pak ya udah tahunan juga Kalau ini yang lebih kecil tadi ya Iya Nah ini kebetulan percaya yang kecil tadi tuh Nah kan Kita hampir percaya paling 8 cm 8 cm Kalau tadi contohnya 15 cm Ini adalah 10 cm Dan matangnya mungkin di jelamat Oke Yaudah selanjutnya kita akan ke tahapan selanjutnya apa? Bagaimana biasanya? Setelah busanya Kita bikin proses untuk tas Proses untuk tas Sampai terbentuk nanti tasnya seperti apa Tetap ya barang kita berdua di pojok keram Sampai jumpa 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 di video selanjutnya Tas Dapple Kekirian Kita udah masuk ke bagian kebentuk tas ya pemirsa Oh ya tas dapple yang kita buat ini kan jenisnya shoulder bag atau tas bertali pendek Jadi ya jangan sampai kelupaan bikin talinya Mbak Ana sendiri memanfaatkan kain merah yang emang memiliki warna dominan dalam body bagnya Biar matching dong Tali tersebut dipotong dengan panjang sesuai kebutuhan ya Kalau emang sukanya shoulder bag ya udah panjangnya biasanya sih di bawah ketek ya Tapi kalau emang sukanya sling bag yaudah talinya dibikin agak panjang Pokoknya disesuaikan aja deh Terus potong juga kain belacu ya untuk dalaman tali dengan panjangnya sama dengan panjang tali Lalu dijahit Untuk penyahitannya sendiri sih gak ada teknik khusus ya Tinggal jahit aja salah satu sisinya terlebih dahulu Jahitnya berbarengan antara kain dan belacunya Setelah selesai baru kemudian pindah ke sisi yang satunya Baru dirapiin Udah gitu aja Oke sekarang kita tinggal membentuk tas itu dong ya Kan tadi udah dibordir udah dipenuhin Oh dipenuhin Udah dibordir semua nih sama Pak Budi Cantik banget Sekarang tinggal dibentuk aja Step awal kita bikin tali tasnya dulu Seperti biasa Bikin tali tas yang tadi udah disampaikan Terus kita taruh di ujung Ini kan di baris pertama, kedua, ketiga Tapi cuma di baris pertama dan kedua Jadi pertama itu kan ada siku ini Ini tuh sebenernya nanti untuk atas Oh gitu Jadi bener-bener harus diperhatiin banget banget Ini detailnya disini soalnya? Buka pola yang pertama Buka pola yang pertama Untuk kita kan nanti kan? Untuk mentalitas diri panjangnya terserah kita Atau memang sudah ada patokan? Tadi Mbak Ayah suka yang panjang Otomatis baru bikin tali tasnya yang panjang Kalau ini saya bikin cuma untuk 50 cm Nah untuk biar cantik Bagi lapisan bisanya biar gak kelihatan Kita pakai puring Kita potong puring Sebetulnya puringnya kita ambil dari kain laco aja Yang dimana-mana ada dan murah Nah kita pakin Nah setelah tali rampung Baru dijahit disatukan dengan tas Nah proses menyatukannya Menjahitnya itu sekaligus dengan tali kecil Untuk pengait kancing Biar sekalian jalan Nah pemasangan tali udah nih udah selesai Tinggal membentuk dan menjahit badan tas Dan ingat karena bentuknya yang agak berbeda Dengan tas-tas cewek pada umumnya Jadi bener-bener dibutuhin ketelitian Untuk menggabungkan sisi-sisi dari tas ini Kalau Mbak Ana masih ambil merem Jahitnya gak semuanya Kita mau bikin posisi atasnya Biar cantik Jadi hanya bagian yang sudah kita pasang Oh iya 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 Dari kotak pertama ini Kita ikutin semua sampai ke sini Nah setelah proses ini selesai Baru deh ya jahit dikit di beberapa titik Supaya tasnya rapih Dan ini dia Jadilah sebuah tas dapel cantik merah merona Made in Mbak Ana Maharani Craft Ini bisa dibilang sentuhan terakhir banget Tinggal masang kancing dong Hasilnya seperti ini cantik banget Dan gede ya Ini ukuran 15 Kalau kita mau pergi satu hari Betul Jadi Apa aja Bawa barang bisa dimasukin kesini Bisa Make up nih bawa cewek Terus bawa apa sih baju gitu kan Tambler Terus apa gitu Aduh deh semuanya masuk kesini Karena cukup gede gitu ya Bagaimana kalau untuk produk Maharani Craft sendiri Selain tas dapel ini apalagi? Produk Maharani Itu rata-rata udah dipercah kan? Kita rata-rata udah dipercah Tapi lebih ke kayak untuk houseware Jadi sebenernya kalau kita sih larisnya Kalau ngomong-ngomong Jawabnya ngomongnya Larisnya Di bantal kursi Sarung bantal kursi Sarung bantal kursi Kalau di ruang kamu itu kan ada sarung bantal itu Biasanya nge-set kan isinya lima Ada lima sarban sama satu kaplaknya itu Itu biasa kita banyak pengingatnya gitu Oke, best seller ya Yang ada di Maharani Craft Kalau selain itu apalagi produknya? Ada bed cover Bed cover juga kita manfaatin percah juga Tapi lebih karena bed cover itu bidangnya besar Jadi kita lebih memanfaatkan rejectnya kain pabrik Oke Karena sama saya juga dipotong-potong gitu Nanti bisa ada contohnya Dipotong-potong kita aplikasikan Kita sambung Kita padankan Kita sambung tepung Istilahnya balpung kok Balpung Sambung tepung Nah itu bisa akhirnya jadi bidang yang besar Oke Tapi memang itu rumitnya di penjahitannya Karena kan begitu besarnya masuk ke mesin yang kecil Oke Kalau ini kan cepet banget ya Dari awal tadi sampai jadi itu butuh waktu berapa menit deh ya Paling lama satu jam lah Gak ada ya Gak ada Kalau cepet tuh gak ada Kalau bed cover Itu butuh waktu berapa lama untuk? Dua hari Dua hari Karena dari sambung-sambung itu bisa jadi kita satu hari Habis itu nanti diquill untuk pengaplikasian di bordir Oke Jadi kita itu mengadap dari bed cover-bed cover patchwork Oh Jadi kalau yang kayak di luar negeri itu biasanya Banyaknya ibu-ibu luar negeri itu lebih patchwork Jadi kan pakai tangan Nah kalau pakai tangan Orang-orang kita Saya sendiri gak sabar Oke Iya Karena kan harus teliti satu-satu Nah biar cepetnya Ya istilahnya Biar cepet jadi duit gitu Jadi kita aplikasikannya nanti pakai mesin Oke Yang jelas adopt dari patchwork ya Dari luar ya Oke kalau misalnya ada pemirsa yang tertarik Ingin beli atau custom Pesan dan lain sebagainya caranya gimana? Boleh Langsung aja Kebetulan kalau area Pekalongan dan sekitarnya Kita ada di Jalan Sulawesi Oke Gang 1 nomor 4 Atau lebih tepatnya Gang Pasar Anya Oke Ada Instagram atau Facebook atau apa gitu? Ada di Anamahara Nikraf ada Ada di Telegram juga ada Oke Ada di Kontak juga bisa Silahkan kalau mau beli ya Bisa Partai kecil Satu dua gitu Atau bisa banyak sekalian Pesan sama Mbak Ana Boleh Terima kasih Mbak Ana Udah ngajarin saya Dan juga pemirsa pastinya Semoga bermanfaat ya Amin Pasti bermanfaat banget Dan saya pulang dari sini Langsung mau bikin Boleh Semoga Seperti ini Sebagus ini ya Ya udah Mbak Ana Terima kasih sekali lagi Demikian di Pojok Terampil Kita ketemu lagi minggu depan Dengan tutorial yang berbeda Wassalamualaikum Bye Bye Sampai jumpa 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 Terima kasih.